Mimpi saya di sepak bola ini, diantaranya adalah Indonesia memiliki atau mengekspor pemain-pemain bola ternama yang banyak sekali, termasuk pelatih, bahkan termasuk pemilik-pemilik klub di Eropa Raya, Inggris Raya, dan seluruh belahan dunia Allah yang lain. Cerita-cerita bagaimana Firman Utina lahir, bagaimana Egi lahir, bagaimana bintang-bintang besar lahir di tanah air yang ternyata berangkat dari ketiadaan, dari ketidakpunyaan, dari segala keterbatasan. Bayangkan coba, bila ini dipasilitasin, basah. Kalau Egi kan orang tahu, Egi anak kampung bos, kayak Firman Utina bos, satu garis tuh, umur 13 tahun nyuci mobil bos, tinggal di pinggir kali kayak Firman Utina. Nah kalau anak yang kayak begini, anak petik, menjadi siar kan, begitu sukses, orang akan bilang, oh dia bisa, saya juga bisa. Hari ini adalah hari bersejarah buatku, dan tentunya buat Indonesia. Inilah saatnya, saat dimana mimpiku jadi nyata. Ada banyak keputusan besar yang saya hadapi, tapi ini adalah keputusan terbesar yang pernah saya buat dalam hidup. Berbagai cobaan, keraguan, telah banyak benerpa perjalanan hidupku. Hingga akhirnya, saya mampu memantapkan hati, memilih dengan pasti untuk merumput di negara ini. Keyakinan itu, datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat dukungan keluarga pula, aku yakin. Ayah, ibu, kakak, adik, terima kasih. Jadi, perjuangan serta iringan doa kalian, telah membantuku selama ini. Ini adalah saatnya, kesempatan emas untuk saya membuktikan pada dunia. Bahwa dengan doa, kerja keras, dan keyakinan untuk tidak pernah menyerah, dapat membawa kaki ini melangkah dari asam kumbang, mencapai mimpi kebunua biru. Seluruh skor ke Malaysia Gdaiz, terima kasih buat seluruh masyarakat Indonesia yang telah mendukung saya. Saya sangat bangga bisa berada di sini. Tidak akan ku sia-siakan, tidak akan ku kecewakan, demi Indonesia. Tidak akan ku sia-siakan, tidak akan ku sia-siakan. Terima kasih telah menonton!